Tutorial membuat rak dinding minimalis dari kardus bekas. Pertama, siapkan potongan kardus berukuran 15 x 10 cm sebanyak 3 lembar. Kita gabung menggunakan limb tembak. Buat lagi, sama persis sebanyak 3 pasang. Siapkan lagi potongan kardus berukuran 48 x 10 cm sebanyak 3 lembar. Lalu, digabung sama seperti tadi. Jika sudah, buat lagi 2 pasang. Kita beri tanda pada kardus yang panjang berjarak 12 cm dari samping. Saatnya kita rangkai mulai dari bagian bawah dulu. Seperti ini ya. Lanjut, rangkai bagian atas. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita tutup sambungan kardus. Siapkan potongan kardus berukuran 6 x 10 cm sebanyak 6 lembar. Lalu, kita kupas semuanya. Tempel menggunakan limfok. Setelah itu, kita tutup pori-pori kardusnya. Di sini, saya menggunakan kertas foto. Potong secukupnya. Ukuran menyesuaikan panjang dan lebar poli-pori kardus. Tutup semuanya ya. Kita tutup semuanya ya. Kita tutup semuanya. Kita tutup semuanya ya. Nah, selesai Terima kasih sudah menonton tutorial ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Terima kasih sudah menonton